Pemirsa Kapolres Sarolangun memberikan klarifikasi atas dugaan pelarangan wartawan di saat meliput keributan SAD bersama warga Sungai Baung dengan mengedepankan pendekatan silaturahmi. Dalam keterangannya, Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak mengetahui kalau yang ditegurnya adalah jurnalis yang sedang meliput aksi keributan SAD bersama warga Sungai Baung Kecamatan Sarolangun. Pernyataan itu ia sampaikan pada Senin 5 September 2022. Secara terbuka, AKBP Anggun Cahyono menyatakan permintaan maafnya kepada jurnalis Jek TV dan Bungo TV yang saat itu sedang melakukan peliputan. Sementara Selamat Riyadi, wartawan Jek TV beserta Bagas Budi Setiawan, wartawan Bungo TV dengan legowo menerima permintaan maaf Kapolres Sarolangun dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali, sehingga dapat menjalin hubungan komunikasi yang lebih baik. Hari ini kita sudah melakukan klarifikasi terhadap beberapa hari lalu terhadap adanya informasi bahwa saya pelarangan dikutan bahwa saya itu hanya miskomunikasi. Dan hari ini kita sudah klarifikasi dan sudah menyatakan bahwa saya kami dengan Pak Nobores tidak terjadi apa-apa-apa dan kita lebih mengedepankan hubungan persuasif dan hubungan komunikasi yang intens karena ke depan kita berharap ini akan menjadi titik awal hubungan kita lebih baik ke depannya bersama Polres Sarolangun. Insya Allah kita tetap berada, tetap berada di samping Pak Kapolres dan kita harap Pak Kapolres cinta harap kita juga. IWS tetap jaya, tetap jaya, Polri tetap di hati.